Motor saya, iya Motornya, kan ada di garan Halo, apa kabar sahabat trending, Topi Guys, siapa di antara kalian yang suka nonton Sinetron Magic 5? Hah? Ya, Sinetron tayangan Indosiar ini memang tidak pernah mengecewakan para penontonnya loh Eits, kali ini kita simak yuk profil para pemainnya Ini dia, profil dan nama asli para pemain Sinetron Magic 5 Session Part 2 Puspita Sari Desai Puspita Sari diketahui merupakan salah satu seorang artis FTV Yang mulai dikenal pada tahun 2000an Yang memulai karirnya sebagai seorang model majalah remaja Dirinya adalah wanita kelahiran Tangerang tanggal 3 Agustus 1985 Dan mempunyai nama lengkap Puspita Sari Desai Dia diketahui berstatus bagi seorang janda tiga orang anak Buah hati dari pernikahan pertamanya dengan sang suami Diketahui jika Puspita pernah menikah Namun diakhiri dengan perceraian beberapa waktu lalu Pernikahan itu membuahkan dua orang anak yang diberi nama Devdan Vapusha Jivala Yang lahir pada tahun 2011 Dan Jilgo Taurud Tendra Yang lahir pada tahun 2013 Dia kerap kali menghiasi layar kaca televisi serial FTV Sebagai salah seorang artis dengan peran antagonis Gabriel Harun Nama Gabriel Harun tengah menjadi perbincangan masyarakat Karena membintangi sinetron Magic 5 Di sini Gabriel berperan sebagai Dika Tentunya hal ini membuat orang penasaran dengan latar belakangnya Terutama biodata Gabriel Harun Magic 5 sendiri adalah serial televisi Indonesia Yang diproduksi oleh Mega Kreatif Film Dan pertama kali ditayangkan pada 20 Maret 2023 Pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat di Indosiar Gabriel Harun Yang memiliki nama lengkap Gabriel Harun Jirels Lahir pada tahun 2004 Dan saat ini berusia 20 tahun Meskipun masih muda Gabriel telah menunjukkan bakat akting yang luar biasa Perannya sebagai Dika dalam sinetron Magic 5 Mendapat banyak ujian Karena penampilannya yang memukau Di media sosial terutama di Instagram Gabriel cukup aktif dan memiliki 55,1 ribu pengikut Dengan username At Gabriel Jerks Underscores Melalui platform tersebut Ia sering membagikan kegiatan sehari-harinya Termasuk momen-momen saat menjalani syuting Untuk sinetron Magic 5 Banyak penggemar yang mengikuti perkembangannya Dan menyukai konten yang ia bagikan Baik tentang kehidupan pribadi Maupun profesionalnya Sebelum lanjut Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini Agar kalian Selalu mendapatkan informasi Tentang trending topic Jamilah Salim Jamilah Salim adalah aktris cilik Indonesia yang terkenal Berkat sinetron mentari dan jini Jamilah blisteran Amerika Serikat Indonesia Jamilah memiliki seorang adik laki-laki Bernama Muhammad Nur Ali A. Aldaud Yang juga mengikuti jejaknya Ayah Jamilah tak pernah dipamerkan sosoknya dalam unggahan di Instagram Dia maupun ibunya Terkenal sebagai artis cilik Ia justru mengawali karirnya sebagai seorang model di tahun 2017 Tepatnya di usia 7 tahun Dirinya sudah menjadi langganan model pakaian anak-anak dari berbagai brand ternama Selain itu, ia juga kerap menjadi bintang iklan Seperti iklan Sumarikan Mall Serpong Karirnya semakin melambung Kalau sulung dari bersaudara ini Terjun ke dunia seni perat Debutnya sebagai aktris Ialah koni lewat FTV Bertajuk Pilot Kampung Cilik 2017 Setahun setelahnya Ia berhasil mengeja layar lebar Dengan aktingnya di film silam 2018 Jamilah semakin populer Usai memerankan tokoh Aida Di sinetron Sultan Aiji 2020 Sinetron lainnya Yang dibintanginya adalah Putri Mahkota 2020 Dan Jali Preman Soleh 2021 Nadira Sungkar Nama artis moda Nadira Sungkar Tengah rame menjadi buah bibir di dunia heburan tanah air Bukan hanya lantaran kepiawayanya dalam berakting Cewek 23 tahun ini Rupanya kerap dipertanyakan namanya Punya nama belakang yang sama dengan Shiran Sungkar Banyak yang mengira keduanya punya hubungan keluarga Hal itu pun diklarifikasi Nadira Sungkar Saat mengisi lapor Pak Trans 7 belum lama ini Kendhati Salma Nadira menyebut Tak punya hubungan apa-apa dengan istri tekuisnu tersebut Sungkar Merupakan nama keluarganya Yang tak berkaitan dengan keluarga Shiran Bicara soal karir Wanita kelahiran 19 Juli 2000 itu Memulai dari dunia modeling Tak puas Ia pun merantau ke Jakarta Untuk memperluas spektrum ke artisannya Lika liku perjalanan kemudian Mengantarkan Nadira Main sinetron My love My enemy SCTV Dari situ ia punya jelokan Si cantik antagonis Clara Nadine Siara Nadine Brosnan Merupakan seorang artis Silik Indonesia Keturunan Irlandia Spanyol Dan Indonesia Namunnya dikenal karena Kemampuan aktingnya yang natural Dan pesonanya yang membuat publik kagum Meskipun masih berusia muda Siara telah berhasil mencuri perhatian publik Dengan bakat dan kemampuan aktingnya Yang luar biasa Popularitasnya di kalangan penonton Dapat dilihat dari beberapa kali Ia membintangi judul film Dan sinetron populer Ia merupakan anak sulung Dari dua bersaudara Dari pasangan Brandon Brosnan Dan ibunya bernama Monica Brosnan Sebagai manajer Kiara Di dunia hiburan Adiknya perempuan bernama Elisa Tamara Brosnan Keduanya sangat akrab Dan saling menyayangi Aktris jantik yang sebentar lagi Menginjak usia 12 tahun ini Menganut agama Islam Dan memiliki persona Yang mengemaskan Dan sangat imut Sekaligus memiliki Mata abu-abu kecoklatannya Yang sangat indah Mata abu-abu kecoklatan Mata abu-abu kecoklatan Mata abu-abu kecoklatan Mata abu-abu kecoklatan Mata abu-abu kecoklatan